oke guys ini strike nya arfandi usman yang ke-18 masya Allah ini ikan mancing kita orang masih pancing kita orang masih pancing lumayan guys saya selanjutnya mulu satu itu bukan dulu itu Bapak Idan Masya Allah oke ya ini Halo sahabat YouTube kali ini kita menuju kesempatan berikut tapi tiba-tiba cuaca tidak bersahabat guys kita lihat suasana pulau tiga jika hujan ini kami berada di belakangnya pulau tiga satu dua dan tiga itu ini suasana ketika hujan kami berada di lautan guys kita lihat di sana gelap guys sana yang terang guys kita lihat perbandingannya sisi kanan ini gelap tapi sisi kiri itu terang guys panas itu guys jadi kelihatan guys ini panas sini mindung guys oke sahabat YouTube kita akan menuju spot berikut jangan lupa klik tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini dan jangan lupa komen ayo komen komen jika kalian suka dengan video ini komen kasih banyak teman-teman ya oke oke guys dulu kelihatan pulau tiga pulau yang paling besar diantara tiga pulau itu sebagus kuah ya inilah suasana hujan sahabat youtubers kita sementara mancing kemudian hujan hujan lebat disertai dengan angin kencang ini guys di belakang pulau tiga kecamatan sangtombolang Sulawesi utara keupatan bulang mengondo kami berada di tengah-tengah laut lautan bebas ini ini di sebelahnya masih terang tetapi di sebelahnya ini sudah gelap ini kayaknya ini angin dengan hujan yang lebat ini ini kami perlu kehati-hatian ini jangan sampai angin kencang membuat kapal atau perahu yang kita bahwa ini bisa mengalami hal-hal yang buruk semoga tidak terjadi apa-apa dengan keadaan ini ini suasananya kita akan menuju pulau guys karena cuaca ini tidak bersahabat jadi pancing memancing kali ini kita break dulu dan akan dilanjutkan jika cuaca sudah mulai agak terang dan sahabat sahabat youtube ini begitu mendung gelap sahabat youtube kita lihat jika kalian penasaran dengan suasana di tengah-tengah laut apabila hujan beginilah suasana guys kita berada di belakang pulau tiga guys mailang pasal putih beginilah kalau hujan di tengah laut guys tapi ini Alhamdulillah masih bisa kita nikmati sekuri kita akan menuju ke pulau tiga guys kita akan menuju ke pulau tiga guys suasana di luar biasa suasana di lautan guys seperti ini guys oke sahabat youtube kami tidak akan menuju ke pulau tiga itu kita akan berhenti sejenak sana istirahat karena hujan semakin deras guys oke jangan lupa klik tombol like subscribe oke halo guys sahabat youtube berjumpa lagi dengan saya ke kami berada di tengah-tengah laut di belakang pulau tiga berhenti sejenak karena hujan angin kencang Alhamdulillah Allah masih melindungi kami ini dengan kapten kapal yang mati kutu kapten kapal hilang hilang dari kapten habis inilah suasana hujan jika berada di tengah-tengah laut jadi pemersa yang ingin takut ke laut tonton saja video ini dan bagaimana suasana jika berada di tengah-tengah lautan oke guys sahabat youtube jangan lupa like dan subscribe ya yang memang sedikit shock ketika di tengah-tengah laut kemudian ini adalah pengalaman pertama dari beliau dimana kita di tengah-tengah laut ini dihantam badai dan gelombang kemudian hujan yang lebat namun Alhamdulillah pada saat sekarang ini angin sudah mulai reda tetapi hujannya semakin deras ini kita berada kurang lebih perjalanan tiga jam dari daratan dan kita lagi menunggu untuk teduhnya hujan ini selanjutnya kita akan berangkat cus pulang dan insyaallah sahabat randi ini tidak kapok-kapok dia untuk melaut nah ini satu pengalaman jadi bagaimana rasanya ketika berada dalam suasana yang seperti ini semua dunia ini sudah gelap kabut apalagi di belakang di lautan ini sudah semakin beras sejan kita selalu berdoa semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kampal atau perahu yang kita tumpang ini masih dalam keadaan tetap aman terkendali meskipun di sempat dihantam badai yang lumayan kencang ya demikian guys Alhamdulillah sahabat youtube wajah sudah mulai agar ya palia awan hujan hujan dikirim baturung ke natal terlalu keras ke posisi pelaut 3 kita menuju akan menuju ke spot yang selanjutnya guys oke hai sampai laparung sahabat sahabat inilah kami sedang berada di tengah-tengah laut Ada hujan dan angin. Buat teman-teman, mohon lo'anya ini. Jangan keras. Jangan keras, jangan keras. Jangan keras, jangan keras. Jangan keras.